Halo, selamat datang di video di channel. Sekarang kita akan membahas BYD Ato 3. Nah, BYD Ato 3 ini yang lagi di depan kini adalah tipe yang superior extended range. Jadi dia baterainya 60 kWh, jaraknya 480 km, dan tenaganya dan torsinya itu 200 PPS dan 310 Nm. Dan dia bisa ditempuh 0-100 itu dalam waktu 7,3 detik. Nah, jadi ini adalah tipe tertinggi daripada Ato 3. Dan dia kelihatan ya dari depan, dia sudah ada atap panoramiknya. Nah, untuk tahu lebih jauh, kita bakal coba masuk ke dalam dulu, lihat lampunya. Dia sudah pakai Smart Key, ya itu sudah auto-folding juga. Nah, ini dia, kita nggak bakal bahas interiornya dulu, kita bakal bahas luarnya dulu. Ini tombol laptopnya ada di sini. Oke. Nah, kita bakal lihat lampunya dulu. Lampunya dari depan, dia sudah full LED. Nah, ini DRL ya. Yang ada di sini DRL dan lampunya full LED projector. Lampu dekat, lampu jauhnya. Nah, ini nanti nyalanya akan bergantian ya. Lampu dekat, lampu jauhnya sama lampu sendnya. Nah, dia sudah ada corner sensor, ya. Dan di sini ada LED bar nih, yang di bawah. Yang nggak kelihatannya kalau dari atas, tapi ini dia ada LED bar. Dan dia juga sudah ada kamera TG60-nya. Nah, ini ada sensor radarnya, sama ada kameranya di atas. Nah, untuk BID Ato 3 ini, dia masuknya juga bisa pakai kunci atau pakai kartu. Kita coba nyalain dulu si sendnya, biar tahu. Nah, ini ya, nyala lampu sendnya. Si BID Ato 3. Oke. Seperti itu, nyala sendnya. Nah, sekarang kita masuk ke samping. Ini ada tulisan BID desainnya. Dan untuk BAN C atau 3 yang tipe tertinggi ini, dia ukurannya pakai BAN Continental. Dan ukurannya itu 235x50, ring 18. Nanti kalau misalnya ketemu yang dynamic ya, eh. Yang advanced. Yang advanced itu, dia akan turun satu ring. Jadi ring 17. Nah, di sini ada kamera TG60-nya. Handle belum ada Smart Key yang belakang, yang sisi penumpang. Dan di sini ada sirip-sirip ikannya lagi ya. Jadi si Ato 3 ini sebenarnya terinspirasinya dari, ini ya, tadi bilangnya otot-otot gitu. Dari otot-otot manusia sama alat fitness. Jadi makanya agak rancu juga nih. Dia ada sirip-siripnya juga. Tapi nanti pas masuk ke dalam, dia mirip-mirip ada alat fitness sama otot-otot manusia juga. Nah, ini kita lihat lampu belakangnya, lampu senjanya. Dia sudah full LED dan sekuensial. Ada parking sensor juga. Nah, di sini ada tulisan EV. Di sini ada tulisan BYD Ato 3. Sama ini ada LED bar nih, memanjang dari kiri ke kanan. Untuk bagasi, dia sudah power backdoor. Jadi tinggal dipencet, dia akan terbuka sendiri. Nah, untuk lampu plat nomor, dia sudah LED ya, warna putih. Sudah ada kamera 360-nya juga. Ini tinggal dipencet kalau misalnya mau nutup. Nah, ya. Sekarang kita buka lagi, kita lihat kompartemennya seperti apa. Nah, kompartemennya itu seperti ada tutupnya juga nih. Bisa dicopat pasang dan dia hard. Nah, di sini ini adalah aksesoris wall charging sama karpetnya. Karpet kaki. Nah, di bawahnya sini dia nggak ada ban serep, tapi ada tempat penyimpanan yang lumayan gede nih. Tempat penyimpanan tambahannya. Ada power charging sama spare tire kit juga. Nah, jadi buat nambal ya. Nggak ada ban cadangan. Oke, nah itu buat pelipatan kursi bagasinya 60-40. Oke. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam, ini ada teleknya, sudah full LED dan punya antena sharpinnya. Sama ada roof rail juga nih. Ada roof rail juga nih di atasnya. Dan ini beneran. Jadi bisa buat bawa barangnya di atas. Oke. Ini warnanya yang grey. Jadi, kalau BYD Dolphin dan Auto 3 itu, warna interior dalamnya menyesuaikan. Jadi, kalau nanti misalnya pilih yang gelap, warna mobilnya, dia akan mengikuti gelap dalamnya. Tapi kalau misalnya warnanya cerah luarnya, dia bakal mengikuti cerah. Bagian hitam ininya ya. Bagian navy-nya ini nanti dia akan berubah jadi warna krem atau beige. Ya. Sekarang kita lihat, ini soft, soft touch. Ini blue drew, soft touch juga. Ini unik nih. Unik handlenya. Sama ada twitternya juga. Kayak model pesawatnya, tariknya. Kayak tuas pesawat. Nah, ini model barbel. Kayak kunci inggris nih modelnya. Dan ini ada senarnya juga. Nah, ini ada nada-nadanya ya. Kayak nge-bust gitu. Ini ada cup holder juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Kita rasain bagaimana. Rasain bagaimana di dalam kondisinya. Nah, ini ada ambience light juga. Ada ambience light. Dan ini kursinya sudah full kulit. Ya. The full kulit. Dia aksennya biru navy dan jahitan merah. Nah. Oke, untuk lampu cabin. Dia juga sudah elektrostatis. Ini ada handle tangan. Sama ada gantungan juga. Ya, udah elektrostatis. Ini juga udah elektrostatis. Lampunya LED. Di sini ada ambience light. Nanti pengaturnya bisa diatur di depan. Ini ada kisi-kisi AC. Dan ada tulisan BWD design juga. Dan ada fast charging USB Type-A dan Type-C. Nah. Untuk door pocket. Eh, seat pocket. Ini dia juga sama. Ada tiga ya. Yang kecil. Kiri kanan sama di bawah. Ini juga ada nih. Kelihatan nggak? Nih. Ada kiri kanan sama di bawah. Nah. Untuk atap. Ini juga sudah full black ya. Jadi nggak gampang kotor. Dan ini tirainya bisa dibuka. Secara otomatis naik depan. Bakal saya peragain. Dan ini rata lantai. Dia nggak ada undakan. Jadi buat duduk bertiga. Masih nyaman. Sekarang kita bakal ke depan. Ya. Bukain seperti ini. Tlek. Nah. Sambil didorong. Itu dari bawah sini juga bisa. Nah. Sekarang kita bakal lihat fitur-fitur yang ada di depan. Nah. Tadi ini belum sempat dibahas ya. Ford charging-nya ada di sini. Dipencet. Dia bakal kebuka. Tapi karena mobilnya udah nyala. Dia nggak bisa kebuka. Nah. Ini NFC-nya. Bisa pakai kartu juga masuknya. Dan dia sudah smart key. Ini ya handle-nya. Tinggal dipencet. Nah. Itu dia kekunci. Bisa kekunci juga pas mobilnya nyala. Jadi lebih safety. Dan ini kita lihat. Di sini soft touch. Di sini soft touch juga. Di sini hard plastic. Di sini soft touch. Di sini masih ada aksesan black grey. Chrome glossy ya. Silver. Warna silver. Di sini sama nih. Kayak di belakang. Dia nyambung sama Twitter. Si handle bukanya. Sama masih ada bus nih. Nah. Di sini sama kayak di Boye Diesel. Dia ada tombol buka power backdoor. Nih nyempil di sini. Ini seat pocket. Sama buat cup holder. Ada di situ. Dan untuk pengaturan kursi. Dia sudah full electric. Yang di situ belum ngecek. Kayaknya sih yang tipe tertinggi. Sudah full electric juga. Kursi penumpangnya. Jadi ini tinggal dimundurin aja. Oke. Nah. Kita masuk ke dalam. Di sini ada soft touch lagi. Di sini ada soft touch lagi nih. Ini ada aksesan dark grey. Warna wood panel. Wood panel gitu. Motifnya. Dan ini head unitnya lumayan gede. Si Ato 3 ini. Kita sekarang bahas dalamnya. Itu di bawah ada buat buka penutup bagasi. Oke. Transmisinya pasti metik. Nah. Sekarang kita bahas si speedometernya dulu. Kita kecilin dulu AC-nya ya. Kegedean. Nah. Oh ini. Kalau di BD. Ato 3. Ternyata dia pakai. Angka. Buat ngebugan. Jadi bukan digeser kayak di Dolphin. Itu dia digeser. Bukan pakai angka. Di SEAL dia juga. Pakai. Bar. Jadi bukan pakai angka kayak gini. Nanti bakal saya liatin. Untuk pengaturan setir ini. Dia juga sudah diteleskopik. Nggak bisa saya peragain. Karena cuma satu tangan. Tapi ini. Dia speedometernya nempel di setir. Jadi nanti bakal mengikuti arah setirnya ya. Jadi bakal akan tetap kelihatan. Di dalam setir. Nah. Untuk pengaturannya. Ini disini ada bluetooth telepon. Ini ada pengaturan volume. Itu ya. Naik turun. Media. Terus ini ada fast forward. Rewind. Sama ini ada pengaturan mode. Terus disini ada pengaturan 360-nya. Buat tampilannya tuh. Dia bisa dinaik turunin. Jadi ini bisa digeser pakai tangannya. Tadi pas di BD SEAL. Dia harus pencet tombol yang di bawah. Nggak bisa pakai tangan nih. Diputer-puternya. Canggih berarti. Si head. Si kamera 360-nya. Dan ini juga bisa diatur nih. Si gelap terangnya. Ada parkingnya juga. Bisa diatur. Dan ada kamera 3D-nya. Ini mode panorama. Ini pengaturannya. Nah. Oke. Ini tombol buat. Landscape portrait. Si head unit. Dan disini ada. Buat. Ada cruise control. Sama set kecepatan. Nah. Ini buat. Ada pengaturan. Front collision warning-nya. Ada disini ya. Jadi buat ngatur set. Mau dekat. Apa jauh gitu. Nah. Ini buat ngatur set kecepatan juga. Dan setinya sudah flat bottom. Jadi. Sporty banget. Nah. Wipper juga intermittent. Dan sudah auto headlight. Tuh ya. Auto headlight. DRL-nya akan nyala terus. Nah. Oke. Itu dari speedometer. Dan ini panjang banget ya. Si auto 3 ya. Head unit-nya. Nggak kayak yang lain. Ini nih. Sepertinya head unit-nya paling. Lebar. Daripada. Dua seri yang. Di review sebelumnya. Nah. Sekarang kita lihat. Si. Ada menu-menu apa saja. Yang ada di. BYD ini. BYD auto 3. Ada menu navigasi sama. Ada music. Sama radio. Ini biangnya AC. Sama kayak yang lain. Dan ini. Sudah dua zone belum ya. Oh belum dual zone. Sama kayak di Dolphin. Yang di dual zone itu berat. Cuma di BYD seal. Nah. Ini ada pengaturannya. Di bawah-bawahnya. Dan ini masuk ke menu. Ini ada lombong. Lambang kendaraan. Dia masuk ke. Menu kendaraan. Jadi bisa diatur semua disini. Ini Wi-Fi. Audio. Sama ya. Kayak di BYD Dolphin. Ini ya. Volume. Voice volume. Display-nya juga bisa diatur. Disini gelap terangnya. Software-nya. Apps-nya. More. Ini adas-nya. Ini tadi yang jam. Pengaturan jam sama tanggal. Ini juga sama pengaturan asas-nya. Mirip-mirip sama di seal ya. Ini isinya. Terus ini juga sama kayak di seal. Mirip. Pengaturan generatif braking-nya. Charging setting-nya. Enable. Disable. Juga bisa. Jadi anti curi. Jadi biar orang gak iseng buat nyabut-nyabut. Terus ada consumption listrik-nya. Ada grafing-nya juga. Sama ini ada steering assist. Ada pengaturan lampu. Ambient slide ya. Nih ya. Bisa diatur nih. Kalau mau diganti-ganti. Gelap terangnya. Reduk terangnya. Bisa dari sini. Ya. Tuh. Ini kita bisa atur tuh. Ya. Berubah-berubah dia. Berubah-berubah dia. Terus bisa mengikuti alunan musik lagi. Nih ya. Ada musik right tim. Dynamic color. Jadi bisa berubah-berubah dia kayak pelangi. Nah. Tuh. Bisa berubah-berubah kayak pelangi. Nah. Ini adjust headlight. Follow me home light. Nah. Follow me home itu lampu akan menerangi kita selama masuk rumah. Ada auto-fold juga. Ini buat ngatur spion-nya. Auto-retactable. Sama ini ada AC. Sama ini fiturnya sama kayak di Dolphin. Sama seal juga ada. Door window juga bisa diatur. Ini juga trunknya bisa diatur kayak di seal ya. Mau bukanya seberapa persen. Sama notifikasinya. Nah. Ini ada engine sound simulator juga nih. Sama kayak di seal. Wow. Sama ada speed warning juga. Nah. Oke. Lengkap ya. Fitur keamanannya sama fitur dalam mobilnya. Nah. Ini ada indikator AC. Ini bisa diatur. Jadi nggak perlu buka layar utama. Kalau mau buat lihat. Oke. Nah. Ini tadi yang belum saya peragain adalah. Dia bisa. Otomatis pakai voice command-nya. Hi BYD. Open passenger window. Tuh ya. Hi BYD. Close passenger window. Tuh. Nah. Ini lebih responsif nih. Daripada yang tadi seal. Ini lumayan lebih responsif. Oke. Ini dari head unit. Semua sudah. Sekarang kita lihat ke interiornya. Detail-detailnya. Ini AC. Bisa dibuka tutup dari sini. Ini ada aksen-aksen warna merahnya. Ini kiri kanan. Seperti sirip ya. Kiri sirip. Terus ini ada aksen otot-otot lagi nih ya. Otot-otot manusia. Dan ini ada soft touch di sini. Dan ada aksen dark grey juga. Memanjang dari kiri ke kanan. Di situ detail-detailnya sama. Kayak di kursi driver. Ini sudah. Iya. Ternyata sudah elektrik ya. Di kursi penumpangnya. Oke. Di bawah nggak ada laci penyimpanan. Di sini ada cup holder. Di sini ada glove box. Ruang penyimpanan. Lumayan solid. Ini soft touch juga ya. Soft touch juga. Dan di sini ada hazard. Nah. Dia ada suaranya tuh. Lucu ya. Dan di sini ada pengaturan parking sensor. Blaster monitoring. Auto hold. Terus ini ya pengaturan standar atau height. Yang tadi ya. Standar atau height. Regenerative braking-nya. Mau standar atau height. Jadi itu sensitifitasnya bisa diatur. Terus ini buat pengaturan volume media. Bisa di sini. Ini auto hold. Auto AC ini. Oke. Jangan dinyalain. Sama ini sport mode. Buat pengaturan eco, sport, dan normal ya. Nah ini transmisinya. Dia mirip-mirip kayak handle pesawat lagi nih. Ini. Auto 3 itu salah satu mobil BID yang sangat unik. Karena perpaduannya banyak. Nih ya. Ini P. Terus ini kita bisa AT sambil dipencet ya. Minda-minda itu sambil dipencet ternyata. Jadi lebih aman tuh. Ini gigi mundur. Gigi mundur. Ini D. Drive. Sama. Mundur. Netral. Drive. Sama netral. Netralnya agak susah nih. Kalau mau dinetralkan. Jadi langsung di-payin aja. Tapi kalau mau netral tuh. Tinggal sebenarnya tinggal di. Ini aja sebenarnya tinggal di sentuh ya. Oke. Itu detail-detailnya. Yang lainnya sih ini. Ini dia sudah vanity mirror tuh ya. Ada lampu LED. Di sini juga lampunya elektrostatis. Nah. Kalau di sini dia bisa buat buka-tutup si. Panoramic sunroofnya. Gak kayak tadi di seal ya. Tuh. Tuh. Dia bisa buka setengah. Bisa buka full. Kalau mau. Nah. Harusnya. Ini cuma dipencet terus ya. Dia gak bisa buka secara otomatis. Coba ya. Mungkin tombol lainnya bisa. Kita coba. Nah. Ini tutup si sunroofnya aja. Atau panoramicnya. Jadi gak buka sampai tirainya. Nah. Cuma ini buka tirai. Oke. Ini buka tirai. Ya. Buka tutup tirai. Ini buka sunroofnya. Ya. Ini tutup sunroofnya. Nah. Ini tutup semua. Nah. Gitu ya. Tuh. Oke. Cuma dia memang modelnya bukan otomatis buka-tutup. Jadi harus dipencet terus kalau mau nutup. Ya. Oke. Untuk spion. Dia sudah auto-dimming. Ada sensor radar juga. Dan di sini sudah vanity mirror juga. Oke. Itu ya. Detail dari Ato 3. Itu tadi juga. Kursi belakang. Sudah ada handrest. Oke. Dan dia ketika. Mobil dimatiin. Dia. Panoramic sunroofnya. Tirainya akan tutup sendiri. Nah. Di sini ada. Riwayat berkendara. Oke. Dari Ato 3. Nah. Itu aja reviewnya. Sampai ketemu lagi. Di review berikutnya. Kalau bermanfaat dengan video ini. Jangan lupa klik like. Dan subscribe ya. Nah. Nanti kalau misalnya kalian mau. Tanya-tanya. Mau beli. Boleh nanti komen di bawah. Oke. Sampai ketemu lagi. Di video review berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!